Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya berada di antara jalur kereta api petak stasiun Cibatu stasiun warung badrek Jadi saya mau pulang, tadi dapet info dari kang imam bahwasannya kereta api argowilis full sticker kecuali pembangkit Loknya sticker, rangkaiannya udah full sticker dengan kereta makannya ya Membangkit berarti tuh yang sepam ya, apalagi pembangkitnya belakang lokomotif Jadi saya gak bawa kamera, gak bawa drone, hanya bawa hp Saya hanya memaksimalkan kamera hp saja untuk nyegat kereta tersebut Karena ini dadakan banget, gak ada agenda hunting sama sekali Kita akan nyegat kereta nanti ya disini Lodaya dulu mungkin terus wheelies, tapi wheelies kita masih mikir dulu nih Dimana nyegatnya yang enak nih, kalau disini emang spotnya bagus Tapi kita ambil contoh dulu ke Lodaya disini Kalau bagus ya mungkin lanjut disini, kalau tidak ya mungkin lanjut di tempat lain gitu ya Kita akan tunggu kereta api Lodaya melintas disini Kalau Lodaya polosan, gak pakai sticker kawan Nah ini spotnya lumayan bagus sih Kereta dari arah sana nanti bakal melintas kesini Kita harus jaga jarak juga ya Di bawah ada jalan raya, bagusnya nanti kalau kereta lewat Terus di bawah ada mobil Keren Di bawah ini adalah jalan raya dari Cibatu ke Banrek Lurus ke arah sana ke stasiun Cibatu Dan sebaliknya itu ke arah warung Banrek Disana ada pos PDR Tapi itu pos PDRnya bukan resort Cibatu Kalau gak salah ya, sekarang sudah masuk Ciawi kawan Kita akan nyegat kereta disini Ya Lodaya bentar lagi melintas Bagus gak tuh kira-kira Lodaya pas melintas disini Kalau bagus nanti mungkin nyegat kereta berikutnya Ya disini juga Kereta api Lodaya Wah truknya baru lewat Kereta Lodaya masih di ujung sana Keliukannya bagus gak disini nih Kereta api Lodaya Saat ini sudah melintas petak stasiun Cibatu Stasiun Banrek Melintas langsung loda ini ya Di Cibatu juga melintas langsung loda yang berhenti itu dari arah Solo Kalau di Cibatu berhenti dari arah Bandung itu yang malam Untuk kereta api berikutnya Argo Willis yang kita tunggu-tunggu Saya belum tahu nih nyegat di sini atau di tempat lain Karena kalau tadi saya lihat Di sini siluet ya Bayangannya kelihatan banget tuh Kita nanti Akan lihat dulu jadwal Willis Dan menentukan spot hunting dimana yang bagus Spot kereta api berikutnya Saya malah lebih memilih stasiun warung Banrek 612 meter di atas permukaan laut Stasiun ini hanya memiliki 2 jalur Tidak untuk naik turun penumpang Dan kita akan hunting di ujung sini ya kawan Berharap lebih bagus sih Ini karena keretanya full sticker Jadi saya memilih hunting di sini kawan ya Semoga aja hasilnya bagus gitu ya Sampai belakang belakang Kelihatan tuh merah-merahnya Kita akan tunggu Argo Willis Melintas langsung Stasiun warung Banrek Seharusnya sudah melintas nih kawan Tapi kok masih belum ya Apakah keretanya mengalami keterlambatan Halo King Willis Kenapa nih bisa telat gini Kira-kira kenapa nih Ini jam 9.02 Seharusnya melintas di sini tuh jam Sembilan Eh enggak jam 9 8.56 ya harusnya Telat nih Wah ini keren nih Full sticker nih Mantep-mantep Semayang Sama aja sih ya Jadi Tetap dapet bayangan keretanya Sulit juga nih ya Hunting pagi gini Harus cari Angel yang pas Tapi Saya memang tidak niat untuk hunting sih Baru pulang dari Banrek Dan malah Hunting dulu kereta Nah mungkin sekarang ini Saya mau pulang dulu ya Ke rumah Dan mungkin nanti Huntingnya dilanjut Dengan hunting kereta lain kawan Belum tahu hunting kereta apa Kita lihat saja nanti ya Yang penting saya balik dulu ke Cibatu JPL 235 Saya terjebak Di perlintasan ini Saat akan pulang Sekalian hunting kereta aja Disini saya terjebak Karena ada kereta api Batu Raden lewat Batu Raden dari stasiun Bandung Tujuan akhir Purwokerto Menggunakan lokomotif 203 Biasanya sprinter Batu Raden sebelumnya Menggunakan 206 Sekarang 203 Pelari cepat Batu Raden Dadah kereta api Batu Raden Oke Video penutup dari saya Di stasiun pasir jengkol Saya kesini mau jemput orang tua juga sih ya Dari Garut Ke pasir jengkol Sekarang lebih enak Menggunakan kereta Ini bangunan baru Stasiun pasir jengkol Yang memang dibuat Ketika reaktifasi Dan ini adalah bangunan lama Stasiun pasir jengkol Dari sejak jaman Belanda Nah ini pintu keluarnya disini Jadi kita akan nyegat Kereta api lokal Ya Ntar lagi masuk tuh Kereta api lokal Dari Garut Tujuan akhir Purwokerto ya Masuk jalur 1 pastinya Penumpangnya banyak pasti Kereta api lokal Garut Biasa ya Posisi lokomotifnya Arah Cibatu itu Biasanya SH Seperti ini Komuter lain Garut Penumpangnya pada menumpuk disana ya Padahal yang kosong itu bagian depan Jangan kemudian nah penumpang yang naik di stasiun pasir jengkol cukup lumayan banyak kalau turun mungkin gak ada ya cuman satu doang mungkin orang tua saya tuh turun disini nah mamah saya turun di pasir jengkol ayo oke terima kasih yang sudah nonton video saya waktunya keluar stasiun cuman satu orang yang turun di pasir jengkol karena dari garut mah jarang ya haturnuhun see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah